Hai guys, balik lagi di channel saya Di video kali ini guys, pada update 1.4.46 Disini ada beberapa hero yang disesuaikan guys Jadi, hero pertama yang disesuaikan itu disini ada hero atlas Dan ini masih tidak defense server guys khususnya Dan disini pada skill Vaget Bricknya guys Yaitu menambahkan efek baru Sekarang skill ini dapat menyebabkan efek slow kepada lawan hingga 30% Dan meningkatkan physical dan magic defense Berskala dengan level Jadi, disini tergantung level kita guys Dan disini juga, ini healthnya guys Meningkatkan basic damage sebanyak 50 pada semua level Dan juga meningkatkan bonus magic power sebesar 30% pada semua level Dan disini juga mengurangi skill sebanyak 20 pada semua level Dan disini juga guys, pada perfect matchnya Mengurangi basic damage dari 360 sampai 560 Menjadi 320 sampai 470 Dan meningkatkan movement speednya juga guys Sebesar 10% pada semua level Dan memperbaiki masalah Dimana damage dari skill ini tidak bersalah dengan level Dan juga guys, disini pada skill Vatilingsnya Menambahkan efek skill baru Sekarang akan memberikan damage setara dengan 225 sampai 475 Bersama dengan 100% bonus magic power ketiga rantai mengenai lawan Dan disini juga meningkatkan basic damage dari long hit dari 300 sampai 500 menjadi 450 sampai 950 Dan mengurangi cooldown dari 52 sampai 40 detik menjadi 42 sampai 36 detik Nah disini guys, pada skill pasifnya telah ditambahkan efek baru Kemudian juga menyebabkan efek slow kepada lawan hingga 30% Dan meningkatkan physical dan magic defense berskala dengan level Ataupun tergantung level untuk hero atlas ini guys Kemudian juga untuk skill satunya Meningkatkan basic damage sebanyak 50 Dan juga meningkatkan bonus magic power sebesar 30% pada semua level Dan mengurangi cost skill sebanyak 20 pada semua level Dan disini guys untuk skill 2 nya Mengurangi basic damage dari 360 menjadi 320 Meningkat movement speed sebesar 10% Dan juga disini memperbaiki masalah dimana damage dari skill ini tidak bersalah dengan level Dan untuk skill 3 nya telah ditambahkan efek skill baru Kemudian juga memberikan damage setara dengan 225 bersama dengan 100% bonus magic power ketika rantai mengenai lawan Kemudian juga disini guys telah ditingkatkan basic damage dari long hit dari 300 menjadi 450 Dan telah dikurangi cooldown dari 52 menjadi 42 detik Dan selanjutnya guys ada hero Carmilla Dimana jika Carmilla dan Cecilion berada dalam tim yang sama Maka Carmilla dapat membeli item equipment baru Yaitu broken heart Dari shop Jika Carmilla memiliki item ini Cecilion tidak dapat menggunakan Moonleach Waltz selama pertandingan Nah ini guys Jika hero Carmilla itu telah membeli item Equipment baru Yaitu broken heart Maka Cecilion tidak dapat menggunakan Moonleach Waltz nya selama pertandingan Jadi gini guys ini gak bisa digunakan ya Karena disini Guna skillnya ini Yaitu Cecilion dapat memanggilnya untuk Menjadi Vermil Shadow Untuk Morosuki nya memberikan 440 guys Dan kita lihat juga Untuk skill ini seperti apa guys Nah ini guys untuk penggunaan skill Moonleach Waltz nya guys Oke jadi seperti ini aja guys untuk penggunaan skillnya ya Dan selanjutnya disini guys ada hero Cecilion Yaitu pada skill bad impact nya Telah dikurangi basic damage dari serangan pada tujuan akhir dari 300 menjadi 275 Kemudian juga disini telah ditingkatkan bonus magic power sebesar 10% pada semua level Dan disini juga menyesuaikan serangan jarak pendeknya Dan pada skill bad fish nya Memorbaiki efek visual dari ultimate nya Dan Moonleach Waltz nya menambahkan demonstrasi skill Nah disini guys pada skill satunya ya Yaitu bad impact Telah dikurangi basic damage dari serangan pada tujuan akhir Dari 300 menjadi 275 Dan telah ditingkatkan bonus magic power sebesar 10% pada semua level Dan juga disini telah disesuaikan serangan jarak pendeknya Kemudian untuk skill bad fish nya guys Disini hanya memperbaiki efek visual dari ultimate nya Dan disini guys pada Moonleach Waltz nya Yaitu telah ditembakkan demonstrasi skill Dan selanjutnya disini guys ada hero 1-1 Dimana hanya memperbaiki efek visualnya aja guys Dari Cruz Boom of Tank ketika targetnya adalah Link Dan dia menggunakan Tintus of Blades nya Selanjutnya disini guys ada hero funny Yaitu pada skill tornado strike nya Memperbaiki masalah dimana tornado strike Yang diaktifkan dengan steel cable Tidak dapat memberikan damage kepada target pertama Yang dikenai dalam mode mayhem Jadi disini hanya di mode mayhem ya guys Untuk memperbaiki masalah pada skill tornado strike nya Dan disini selanjutnya guys ada hero digi Yaitu memperbaiki masalah dimana ketika mengelakukan Chanting pada battle spell Yaitu pada arrival lah guys Dapat dibatalkan saat digi mengupdate auto alarm bomb Jadi disini hanya memperbaiki masalah aja Dan selanjutnya disini ada hero parsa Yaitu pada skill victory strike nya Sekarang fleeting time dapat mengurangi cooldown Dari skill ini dengan benar Jadi inilah beberapa hero guys Yang telah disesuaikan pada updatean kali ini Dan salah satunya itu hero gabungan guys Yaitu hero scarnilla dan cecilion Dan jangan lupa juga teman-teman suka Silahkan like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di saat selanjutnya Goodbye Bye